Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners Lukiwati Muri resmi melepas jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku. Lukiwati Muri resmi melepas jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku pada Jumat 11 November 2022. Penetapan pemberhentian Lukiwati Muri sebagai Ketua Lembaga Legislatif itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka pengumuman pemberhentian dan penetapan calon pengganti Ketua DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 di Baye Leo Karampanjang, Ambon. Dalam Paripurna tersebut, pengumuman pengusulan pemberhentian dibacakan oleh Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Watim Mena menindaklanjuti surat keputusan DPP-PDIP pada 7 November 2022 lalu tentang pembebasan tugas Lukiwati Muri dari Jabatan Ketua DPRD Provinsi Maluku. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melikianu Sayedekut, sekaligus Mimpin Nasida mengatakan setelah ini DPRD akan bersurat ke Gubernur Maluku dan akan diteruskan keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia untuk diresmikan pemberhentian Ketua DPRD Maluku masa jabatan 2019 hingga 2024. Diketahui selain pemberhentian Lukiwati Muri dalam paripurna tersebut sekaligus pengusulan Ben Hurwatubut selaku calon Ketua DPRD Provinsi Maluku. Ketua DPRD Maluku Ketua DPRD sisa masa jabatan 2019. Jadi intinya dalam waktu 7 hari setelah paripurna ini DPRD Provinsi Maluku sudah harus menyuruh Ketua DPRD Provinsi Maluku melalui Gubernur Maluku. Dan Gubernur Maluku juga 7 hari diberikan kesempatan oleh aturasi segera memposes berasal Ketua DPRD. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Selamat menonton! Terima kasih telah menonton